Jumpa kembali dengan saya Rona Binham, founder dari ronapresentasi.com Di video ini saya akan tunjukkan cara membuat desain kaos yang keren dengan menggunakan powerpoint dan membuatnya tidaklah sulit, Anda bisa langsung simak video berikut ini Baik, untuk langkah pertamanya, sebelum kita membuat desain sebaiknya kita punya sketsa dari desain yang akan kita buat Apakah nanti hanya berupa tulisan saja atau tulisan dan gambar Setelah itu, langkah berikutnya silakan Anda cari atau Anda buat gambar untuk desain Anda Nah, di sini desain yang akan saya buat adalah desain yang sesuai dengan profesi atau pekerjaan yaitu sebagai seorang slide designer yang mencerminkan itu diri saya maka langkah berikutnya adalah saya membuat vektor yang sesuai dengan gambar yang saya inginkan dan untuk desain yang akan saya buat, gambar yang akan saya pakai adalah gambar mouse Jadi, saya buat dulu Ini saya buat dengan shape ya Dan di sini saya tidak akan tunjukkan cara membuat gambar dengan shape karena tentunya untuk gambar harus disesuaikan dengan desain yang akan kita buat Tapi kalau misalnya Anda akan membuat desain dan vektor mouse saya ini ingin Anda pakai, Anda boleh pakai Saya sudah seletakkan Jadi, ini bisa diedit ya Bisa diganti warnanya Anda bisa lihat Untuk Anda nanti silakan disesuaikan Untuk Anda Jika Anda perlu gambar lain yang sesuai dengan keinginan Anda Anda bisa manfaatkan situs penyedia vektor gratis di internet Ada banyak, Anda ketikan saja di Google Free Vector Nanti akan muncul banyak situs-situs penyedia vektor Bisa juga Anda menggunakan beberapa situs penyedia foto gratis Seperti di Bexels.com Bexels.com Atau yang lain Atau Anda juga bisa menggunakan foto Anda sendiri Jadi, itu harus Anda siapkan dulu Setelah itu Anda bisa buka PowerPoint Dan Anda buat desainnya Untuk desain di sini Seperti yang tadi saya katakan Saya akan membuat Desain Ada tulisannya Ada Gambarnya Jadi, langkah pertama Klik Insert Kemudian Textbox Silakan klik di lembar kerja Buat tulisan Untuk desain Anda Misal seperti ini Kemudian Bisa Anda duplikat dulu Silakan disesuaikan dengan kebutuhan Di sini Saya akan buat Seperti ini Yang sesuai dengan Aktivitas saya Yang sesuai dengan Profesi atau pekerjaan Karena ini salah satu Profesi dan pekerjaan saya Kemudian Di sini saya menggunakan Dua jenis font Untuk yang di sini Saya pakai Lobster Di sini Bisa dibesarkan Seperti ini misalnya Kemudian Ini juga bisa dibesarkan Oke Nah, untuk yang ini Saya pakai Font Bebas Kemudian yang ini Oke, seperti ini Langkah berikutnya Kita seleksi Kemudian Ctrl G Di sini Bisa kita putar Sedikit Seperti ini Kemudian Klik kanan Ungroup Setelah itu Anda bisa ganti warnanya Font color Oke, misalnya seperti ini Kemudian Anda bisa Masukkan Gambar Di sini Saya pakai Gambar Factor yang ini Jadi ini saya langsung Copy saja Kemudian Kemudian saya atur Ukurannya Oke, seperti ini Nah, kalau misalnya Menggunakan Gambar Kalau misalnya Anda menggunakan gambar Yang tersimpan Di laptop Atau komputer Anda Anda klik Insert Saya akan kasih contoh Ini saya duplikat dulu Klik Insert Kemudian Klik Pictures Silakan Masukkan Gambar yang akan Anda gunakan Oke, saya bisa pakai Gambar seperti ini Selanjutnya Ini bisa Di group Ini kalau Misalnya Menggunakan foto Foto kita sendiri Nah, kemudian Kalau yang ini Tadi Untuk yang ini Saya akan Tambahkan Shape Klik Insert Shape Pakai shape Yang ini Kemudian Saya akan Buat seperti ini Saya tempatkan Di belakang Kemudian Klik Send to Back Setelah itu Klik Shape Outline Ukurannya Saya ganti Saya perbesar Warnanya Saya samakan Dengan yang ini Kemudian Ini bisa Saya group Kemudian Saya akan Duplikat Desain yang ini Saya akan Ganti Backgroundnya Dengan Background gelap Kemudian Ini saya Ungroup dulu Di sini Untuk tulisannya Saya akan Pakai warna putih Semua Biar kontras Ini juga Saya akan Pakai warna putih Shape Format Shape Outline Pakai warna putih Kemudian Yang ini Saya akan Ganti Biar lebih jelas Ini saya Ganti Ini juga Saya ganti Oke Seperti ini Setelah itu Kita cari Gambar Kaos Anda bisa Buka situs Pixabay Pixabay Kemudian Anda ketikan Blank D-shirt White Ini ada Foto kaos Berwarna putih Polos Anda bisa Klik Kemudian Anda Download Anda tentukan Ukurannya Kemudian Download Kemudian Anda bisa Klik Di sini Anda Perhatikan Di sini Ada beberapa Kaos Polos Anda bisa Pakai Ada warna Hijau Biru Hitam Anda Klik Kemudian Download Selanjutnya Anda bisa Masukkan Gambar Kaosnya Oke Di sini Saya akan Pakai Yang Warna Putih Dulu Kemudian Anda Bisa Copy Design Anda Setelah itu Anda klik Kanan Anda Place Picture Anda Tempatkan Tempatkan Seperti ini Saya akan duplikan Ini akan saya hapus Saya masukkan Design yang ini Copy Base 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 Picture Kemudian Kemudian Saya akan Masukkan Kaos Polos Berwarna Hitam Setelah Setelah itu Saya akan Copy Copy Saya Group Dulu Copy Kemudian Paste Di sini Paste Picture Kemudian Atur Ukurannya Tempatkan Seperti ini Sampai Sampai Di sini Anda bisa Lihat Saya punya Tiga Design Satu Dua Dan Tiga Nah Untuk Anda Nanti Anda Bisa Sesuaikan Kalau Misalnya Anda Seorang Graphic Designer Anda Ganti Saja Tulisannya Altyaz Anda bisa Atur Ukuran Dan Penempatan Tulisan Supaya Lebih Menarik Saya Akan Agro Dulu Ini Sudah Beda Dengan Yang Tadi Untuk Penempatan Tulisannya Terutama Dan Ukurannya Karena Harus Disesuaikan Selanjutnya Di Group Kemudian Kita Copy Tempatkan Pada Gambar Kausnya Saya Akan Masukkan Seperti ini Kemudian Atur Ukurannya Kita Tempatkan Kalau Misalnya Kita Mau Menempatkannya Di Warna Yang Hitam Atau Warna Yang Gelap Kita Bisa Duplikat Dulu Kemudian Kita Atur Disini Kita Ganti Format Background Kita Ganti Gelap Kemudian Kita Atur Warna Gunakan Warna Yang Contrast Shape Format Shape Outline Ini Harus Disesuaikan Juga Selanjutnya Kita Tempatkan Pada Kaus Saya Akan Insert Masukkan Kaus yang Warna Hitam Atur Ukurannya Kemudian Di kanan Base Picture Oke Seperti Ini Sekarang Saya akan Tunjukkan Yang Dari Awal Tadi Seperti Ini Kemudian Kalau Anda Ingin Menyimpan Anda Klik Kanan Save As Picture Kemudian Kasih Nama Disini PNC Simpan Setelah Itu Atau Anda Juga Bisa Simpan Seperti Ini File Save As Kemudian Klik Disini Kemudian Kasih Nama Kemudian Disini Gunakan Format Image Anda Pilih Setelah Itu Klik Save Klik Just This One Sekarang Saya akan Tunjukkan Hasilnya Oke Hasilnya Anda Bisa Lihat Kemudian Ini Satunya Latar Belakang Transparan Anda Bisa Lihat Sendiri Bahwasannya Membuat Desain Kaos Yang Keren Dan Menarik Itu Bisa Dibuat Dengan PowerPoint Mudah Mudah Tutorial Saya Ini Bermanfaat Jika Anda Suka Silahkan Like Comment Share Dan Subscribe Channel Rona Presentasi Supaya Jika Kami Update Video Baru Anda Mendapatkan Notifikasinya Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Saya Selanjutnya Sampai